Intro Sebuah apartemen yang terletak di Jalan Danau Sunter, Jakarta Utara dijadikan tempat pembuatan narkoba. Empat tersangka terjaring oleh Satgas 1 Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri. Selain dijadikan tempat pembuatan narkoba, apartemen tersebut juga digunakan sebagai gudang dan laboratorium ekstasi. Direktur Tindak Pidana Narkoba Brigjenpol, Eko Danianto menjelaskan dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran sabu dan ekstasi kapsul yang menggunakan kotak bekas minuman ringan kemasan teh kotak. Menindak lanjuti laporan tersebut, tim yang dipimpin oleh Kombes Pol Jimmy Agustinus Anes langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang tersangka wanita, Angel alias AGM, di Tower Norton Park dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat seribu gram. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas melakukan pengembangan penyelidikan dan diketahui bahwa barang haram tersebut adalah milik kekasih tersangka, KVL alias cacing yang tinggal di apartemen yang sama. Segera petugas meringkus KVL. Ini adalah keberhasilan Satgas 1 Direkturat Narkoba Baris Kripori untuk melakukan upaya-upaya low enforcement penegakan hukum. Dalam istilah Bapak Kapori kemarin, dalam kaitan operasi kemanusiaan, pengamanan natal dan pemerl, kita melakukan upaya pre-emptive strike. Jadi upaya penegakan hukum ini dikandung maksud untuk melakukan pencegahan agar tidak ada korban-korban narkoba sebanyak ini pada momentum bergantian tahun khususnya. Jadi, Bapak Kapori melakukan upaya-upaya penegakan hukum, khususnya penyalahguran narkoba ini. Masif. Dan Pak Eko tidak berhenti sampai di sini berserta tim melakukan hal ini. Dan proses ini dilakukan lebih kurang satu bulan. Proses penyelidikan dan penyelidikan ini. Bulannya penyelidikan ini. Satu bulan dilakukan upaya-upaya dengan seratus-seratus dan taktis. Dan Alhamdulillah pada hari tanggal 18 kemarin, tanggal 19 dan 20, kita langsung melakukan pengungkapan. Berdasarkan keterangan cacing, petugas kepolisian kembali mendapatkan dua nama tersangka lainnya, yaitu HLR dan AS alias bule. Tak butuh waktu yang lama, keduanya berhasil diciduk petugas. Di lokasi tersebut, petugas kepolisian berhasil mendapatkan peralatan home industry ekstasi kapsul, 7 kg sabu, 6.000 butir pil Happy 5, 976 gram ketamin, 4 bungkus kapsul kosong, 760 gram serbuk ekstasi kapsul pipet, timbangan dan lakbang. Ini sebenarnya gini, jadi nanti dia cari yang bekas-bekas diminum ini, mungkin melalui si bule, si Hans, ataupun Angel, ataupun Kevin, ataupun dia minta di tempat indumat, apamat, ya kan banyak kemasan ini, gaya-gaya dikumpulkan, dibersihkan, seperti ini bagagingnya. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!